Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyebab kenapa download di Playstore itu sering tertunda atau terpending sekaligus cara mengatasnya. Oke, kita langsung saja ya. Kita buka aplikasi Playstore-nya. Di sini saya langsung kasih contoh ya teman-teman. Nah, misalnya saya ingin mendownload aplikasi MX Player ini ya. Kita klik install. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tulisannya tertunda. Kalau kita tunggu ini sampai besok pun akan tetap seperti ini dia. Tulisannya tertunda. Downloadnya itu nggak jalan-jalan. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebab kenapa download di Playstore itu tertunda ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa saja koneksi internet kita itu lagi tidak baik atau tidak stabil. Nah, cara mengatasnya kita coba saja pergi ke YouTube. Kalau misalnya videonya itu terputar dengan baik, lancar, artinya koneksi kita itu sedang baik. Oke, kita coba saja di sini ya. Yang kedua, kenapa download di Playstore itu sering tertunda seperti ini. Yang kedua ya, bisa saja karena memori penyimpanan HP kita itu sedang penuh. Nah, kita coba saja cek di sini di pengaturan. Lalu kita cek di bagian penyimpanan. Nah, di sini memori yang terpakai saya 22GB sedangkan totalnya ada 128GB. Artinya ada banyak sekali ruang kosongnya. Jadi, di sini masalahnya pada kasus saya ya. Bukan pada memori penyimpanan. Yang ketiga, cobalah teman-teman cek Google Playstore-nya. Apakah teman-teman itu sedang mendownload atau mengupdate aplikasi yang lain. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman ingin mendownload aplikasi B, sedangkan teman-teman sedang mengupdate atau mendownload aplikasi yang A, artinya aplikasi yang B itu akan tertunda dia secara otomatis begitu ya. Coba saja kita cek di sini ya, di bagian kelola aplikasi dan perangkat. Lalu, kita klik update yang tersedia. Nah, di sini kan biasanya kelihatan jika misalnya ada aplikasi yang terupdate secara otomatis begitu ya. Jika ada aplikasi yang terupdate secara otomatis ya teman-teman tinggal batalkan saja. Oke, itu yang ketiga. Nah, di sini pada kasus saya kan tidak ada yang terupdate ya. Jadi, murni ini masalahnya bukan karena saya mengupdate aplikasi yang lainnya. Yang keempat, bisa saja karena aplikasi Play Store-nya itu belum diupdate. Sehingga mengalami bug atau mengalami error begitu. Jadi, bagaimana cara mengupdate aplikasi Google Play Store-nya? Nah, gampang banget teman-teman ya. Ini kita batalkan dulu ya. Kita batalkan. Lalu, kita coba deh buka kembali Play Store-nya. Nah, kita klik bagian akun Google Play Store-nya itu ya. Yang ada gambar foto profil kita itu. Kita klik. Lalu, kita klik setelan pada bagian bawah. Lalu, kita klik kentang. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada versi Play Store. Di bawahnya itu ada update Play Store. Versi Google Play Store sudah terbaru. Oke, artinya Play Store saya ini sudah yang paling baru. Artinya, penyebab yang keempat ini bukan menjadi masalah ya pada HP saya. Lalu, yang kelima. Nah, caranya ya. Kita bisa menghapus data atau menghapus chase pada Google Play Store-nya. Caranya seperti ini. Kita coba close semuanya ya dulu ya. Kita close. Lalu, kita pergi ke pengaturan. Lalu, kita pergi ke... ...manajemen aplikasi. Di sini saya pakai HP Techno ya. Jika teman-teman pakai HP yang lain, saya rasa caranya hampir sama. Kita klik manajemen aplikasi. Daftar aplikasi. Kita cari Google Play Store ya. Google Play Store. Nah, ini Google Play Store. Kita klik penyimpanan dan chase. Di sini. Lalu, di bagian bawahnya itu ada pilihan hapus chase. Ya, kita klik hapus chase. Lalu, kita lanjutkan dengan hapus penyimpanan. Ya, kita klik hapus penyimpanan. Hapus data aplikasi. Semua data aplikasi ini akan dihapus secara permainan. Termasuk semua file, catatan, setelan akun. Oke, kita klik OK ya. Nah, di sini penyimpanan dan chase-nya sudah terhapus di Google Play Store. Kita coba buka lagi ya. Kita close dulu semuanya teman-teman. Kita buka Play Store-nya. Kita download lagi ya yang tadi MX Player. Kita klik install. Nah, sudah berhasil teman-teman. Tadi kan tertunda. Sekarang sudah berhasil dia. Jadi, ini cara yang kelima yang berhasil ya. Jadi, penyebabnya itu karena error pada penyimpanan MX Player-nya. Dan itu perlu dihapus. Hapus chase dan juga hapus penyimpanan. Jadi, kedua-duanya ya. Oke, teman-teman. Jadi, ini sudah berhasil mengatasi download di Play Store itu yang tertunda dan terpending. Oke, teman-teman. Jadi, begitulah cara mengatasi download yang tertunda di Play Store. Jadi, tergantung penyebabnya apa. Nah, teman-teman bisa coba saja langkah pertama sampai langkah kelima. Itu pasti ada yang berhasil. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.